Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam sobat-sobat sumpah Sebelumnya saya ingin tanya dulu Ini kompas ada masalah apa sama saya? Kenapa warga desa marat kayak saya Dikasih tema liburan loh bang Bagi orang miskin liburan udah termasuk umpatan loh Marah kita denger kata itu Itu sama kayak pengangguran lagi nongkrong malem-malem Terus ada satu orang cabut ngomong Besok kita kerjain masi kita Dan saya baru sadar ternyata memang tema-tema di kompas Itu tema-tema orang kaya semua dari awal bang Gak ada tema yang respect untuk orang miskin loh Dari awal temanya digital Film sekarang liburan ya Allah Tolong kreatif Kalau memang kompas ini pemersatu bangsa Bikin tema juga untuk orang miskin Misalnya busung lapar Bertahan hidup Pengungsian BLT bantuan langsung Tolong Bikin tema gitu kita baru relate Dan juga saya tuh heran sama orang-orang kota bang Kalau liburan ke desa Kenapa mereka menganggap pekerjaan orang desa sebagai liburan Ya Allah Mandiin kebu dianggap liburan Hei warga-warga metropolitan Sesungguhnya kebu itu udah dimandiin Tapi gara-gara anda pengen liburan Dikotorin lagi sama warga desa Biar anda bisa liburan Kasian loh bang itu kebu Mandi terus bolak-balik Malam masuk angin Minta kerok Dan juga orang kota Kalau ke desa suka nontonin Orang desa bercocok tanam Tapi gak dibantuin bang Ini menurut saya penghinaan loh Orang nanam padi Direkan di story Di upload di IG Ya Allah Makanya saya mencanangkan Untuk warga-warga desa yang nonton saya Ayo balas dendam bro Kita serbu kota Kita dateng kantor-kantor Sudirman Kita tontonin orang meeting Kita foto orang ketemu klien Ada orang kantoran kerja Dimaki-maki bos Ayo kita lukis Dia dipecat Ayo disawar Dan orang kota itu sotoy Sering ngomong Wih enak di desa Bisa makan di sawah Gelar tiker Nikmatin angin sepoh-sepoy Hei 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 Anda ngomong begitu Karena Anda cuma menganggap Semua desa di muka bumi ini Seperti desa-desa wisata Yang memang disetting khusus untuk liburan Anda belum pernah dateng ke desa saya Disana banyak sawah liar Belum pernah kan Anda lagi enak-enak makan Kaki disengat kalat jengkeng Kepala di kerubungi tawon Nge-nge-nge Mentong dasmu Anda memang pernah lagi makan Sekopetsel Ambil kering tempe Pas mau ditelen Ternyata ulat bulu Belum pernah kan Biasanya habis makan Gemuk di perut ini Di keleher Bentol-bentol Dan orang kota sering ngomong Bang Ih kalau habis dari desa Enak liburan di desa Ketemu orang desa Ramah-ramah Murah senyum Mereka ngomong gitu karena cuma tiga hari Kalau mereka 25 tahun hidup di desa Tahu sifat-sifat tercelah orang desa Orang desa itu lebih keci dari Kim Jong Un loh Mereka ngomong gitu karena mereka belum ketemu Petani gagal panen Istrinya minta Avanza Anaknya minggat Sapinya PMS Rumahnya roboh Motornya kebelah juga Belum pernah ketemu mereka Orang-orang gitu Mereka belum pernah ketemu Lek Sugut Orang desa Arogan Tetangga saya Bang Dia itu pernah Lek Sugut Dari sungai bawa lele Ditanya sama tetangga Lek Sugut dari mana Matamu dari mana Orang bawa lele Dia gak suka orang basa-basi Pernah tanya Lek Sugut sehat Orang mati bawa tanya sehat Hantu aku ini hantu Wah Terima kasih semuanya CNOP Lihat Lihat Iya kan War-war-war Wang-wang-wang Buang Lihat Banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti Tapi kita tertawa Oke deh Tinggal abdel Gue ya Jadi yang mulai dari yang tua nih Iya Aduh siapa Lo mau gue tuan mana sih Tuhan masih tau Eh Kamu tahun berapa lah ya 70 Eh ikut-ikutan Lo bukan ikut-ikutan Emang yang boleh lahir tahun 70 Di Indonesia lo doang Gila kali Tapi begini Nopek Gue sih semakin khawatir gitu Ngeliat perkembangan lo ya Kalau gue nih Karena menurut gue Pancelain-pancelainnya Hanya sedikit sekali nih Pak Ini Jadi orang hanya menikmati delivery lo Gitu Itu Baru bisa Baru bisa Dinikmati sama orang yang udah terbiasa melihat lo Kalau menurut gue ya Gaya lo yang kayak gini gitu Cuma ya karena kita disini udah terbiasa Ngeliat Lo perform Jadi Kita bisa ngambil Kelucuan dari Yang lo sampaikan Tapi Secara Pancelain Lo menurut gue Malam hari ini sangat kurang gitu Jadi memang Ini kita Nikmatin marah-marahnya Lo gitu Perspektif Apa Premisnya bagus-bagus Tapi Ya disitu aja ketawanya gitu Tidak ada Tidak ada Pancelain yang Yang mengagetkan gitu Itu tertolong Dengan cara lo Membawakan Bahkan Uus aja Asal lo udah bunyi Wang-wang-wang-wang-wang Lo udah ketawa gitu Kalau buat gue Ini mengkhawatirkan Pek gitu Satu saat Mungkin lo hanya Hanya Merasa bahwa Sebegitu aja Tanpa lo harus cari Pancelain yang bagus Bisa bikin orang Ketawa Tapi pada satu saat Lo tidak sebagus Ini delivery-nya Itu bahaya banget Bisa anjek banget Pek Gitu Jadi menurut gue Mungkin lo bisa cari Pancelain yang lebih Patah-patah lagi Itu aja Pek Oke Baiklah Silahkan Pasti aku kan Boleh Noppe Kalau aku memang Ngeliat kamu suka aja Soalnya kayaknya Seru banget Bawainnya Terus juga Dari awal sampai akhir Aku ketawa Jadi aku kayaknya Ngeliat kamu perform barusan Kayak kurang Masih pengen liat kamu perform lagi Jadi menurut aku Penampilan kamu bagus banget Terima kasih Mbak Vika Loh Denner Candy Keseluruhan aku suka banget Karena tadi tuh Dia kan kayak Kontras gitu loh Dari kota ke kampung Terus dia Pembawaannya tuh Kayak lagi mahasiswa Lagi tawuran gitu loh Kayak Peng 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 Seru Jadi Jadi gak boring Jadi aku kayak Melak terus gitu Melak sambil ketawa gitu Jadi best Buat kamu Terima kasih Mbak Dinar Oke Lanjutnya Raditya Lontong Dika Waduh Raditya silahkan Raditya Iya Lu tuh bagus banget Di penampilan minggu kemarin Minggu kemarinnya lagi Dan minggu kemarinnya lagi Karena menurut gue Lu emang nyari yang deket aja gitu Dan Lu all out banget Lu gak tau mau ngapain Udah Pancelannya juga kagak ada Lu ceritain aja Jadi emang lu punya bakat Untuk Bakat komedi lu tinggi banget Karena lu bisa ngeliat sesuatu yang biasa Jadi yang lucu Permasalahan hari ini Gue curiga Lu dikasih tema liburan Apa ya Oh Gue ceritain ah Di kampung nih Banyak yang lucu-lucu Jadi beda banget Kayak kemarin Kemarin tuh lu emang pengen cerita Dan ini aneh menurut lu Kalau ini lu sekarang kayak ngeliat Di kampung tuh ada yang lucu loh Orang mandiin kebo Dilihat Jadi seperti itu Nah Ini jadi PR buat lu minggu depan Karena buat gue ini penurunan banget Dibandingin sebelumnya Gimana caranya lu tetap Jujur sama diri lu sendiri Tentang apa yang lu mau bawain Hari ini gue hanya melihat Mau pengen dulu Coba pake rumus yang sama Tapi gak Gak sekena yang dulu Gitu aja Thank you Pe Ya makasih Mas Redi No Pe Ya Ca Gini Kalau di baratkan pelari Pelari itu ada pelari yang sprint Ada jarak menengah dan ada jarak jauh Tapi korelasinya dengan stand up comedy Bukan dengan liburan Adalah seperti itu Ini sebuah kompetisi Kompetisi ini Sebenarnya jangkanya panjang Tapi yang dikompetisikan adalah Jarak-jarak pendek Makanya waktunya gak lama-lama kan Ya 4 menit 4 menit Itu sprint 4 menit kamu harus bisa membuat orang semuanya Tertawa puas Dan kamu bisa menyampaikan tema yang diberikan Sebagai tugas Kamu harus tahu potensi kamu dimana Tapi jangan berlebihan Karena itu nanti bisa Over Yes Oke thank you Ca Lontong Terima kasih